Intro Halo Sobat Cicalo, kembali hadir bersama saya Jiana Tulbjana dalam program Cicalo News untuk mengambarkan berita terbaru yang telah dirangkum seputar SMK Negeri 1 Cikalongkulan Berita pertama datang dari kegiatan seleksi PT SMU yang dilaksanakan pada hari kami 1 Juni 2023 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang yang bertempat di ruang happy school SMK Negeri 1 Cikalongkulan Kegiatan ini diikuti dari berbagai sekolah yang ada di Cianjur diantaranya Bojong Picu, Sukaluyu, SMK Negeri 1 Cianjur Pasenda Cikalongkulan, dan Bina Nusantara serta para pemimpin di setiap sekolahnya mesing-masing Seleksi PT SMU ini bertujuan untuk menyalurkan para alumni dari pihak sekolah yang sudah ber-MOU dengan PT SMU khususnya untuk para perempuan yang mau melanjutkan bekerja ke luar negeri Kegiatan ini dimulai dari pengecekan dokumen pribadi yang telah ditentukan lengkap atau fidannya dari setiap masing-masing peserta Setelah itu juga, para peserta dilanjutkan dengan tes seleksi secara online melalui Zoom Meeting Baik, terima kasih Saya di sini, Novita Trilestari kebetulan menjabat sebagai staff formal di PT Sukses Mendiri Utama PT Sukses Mendiri Utama ini adalah penyalur tenaga kerja Indonesia ke Malaysia khususnya Ada juga Hong Kong, Taiwan, dan Singapura Itu pertanyaannya Kriteria peserta seperti apa yang diharapkan dari PT Elektronik di Malaysia? Untuk kriteriannya sendiri, yaitu minimal 18 tahun Jadi untuk yang 17 tahun ke bawah, adik-adik semua harap bersabar Karena kita memang menerima 18 tahun ke bawah Pas 18 tahun ke atas Nah, untuk selanjutnya adalah dari persyaratannya sendiri Jadi persyaratannya harus lengkap Mulai dari KTP, KK, Akta, Ijasa Kemudian vaksinasinya harus vaksin booster Karena harus dikonversi nanti ke WHO Berikutnya adalah sehat, jasmani, dan rohani tentunya Seperti itu Dan juga bertekad untuk bekerja keras di sana Untuk selanjutnya Bagaimana proses dari kegiatan ini Dan apa aja sih yang harus dipersiapkan Untuk peserta yang mau mengikuti kegiatan ini? Oke, baik Prosesnya ya Untuk proses awalnya bisa kita mulai dari seleksi Yang sekarang kita selenggarakan ini Nah, untuk yang berikutnya Kalau misalkan dinyatakan lolos Nanti peserta akan diikusertakan dalam medical check-up Dan kalau misalkan sehat Dinyatakan feed Nanti akan lanjut ke proses ID, paspor Dan nanti ada lagi tahapannya yang panjang gitu Karena memang kita adalah resmi atau legal Jadi memang stepnya ada banyak Prosedurnya ada banyak Tapi nanti selepas di Malaysia Insya Allah permit dan lain sebegalanya aman Dan kerjasama terakhir Kerjasama apa saja yang Tete harapkan Dari SMK 1 Cikalong-Kulon Sama harapan Tete kedepannya di kegiatan ini apa? Oke Yang kami harapkan ya Karena kami juga sudah banyak menerima data Dan kami juga sudah banyak menerima kandidat Dari SMK Negeri 1 Cikalong ini Jadi harapan kami kedepannya adalah Semakin banyak lagi kandidat-kandidat yang kami terima Dari SMK Negeri 1 Cikalong ini Untuk kami salurkan ke Malaysia-nya nanti Karena memang sudah terbukti Bahwa sumber daya manusia dari sini Khususnya dari SMK Negeri 1 Cikalong ini Bisa diunggulkan di Malaysia sana Ya baik Terima kasih Tete atas waktunya Halo Sobat Cicalo Kembali lagi bersama saya Resti Rahmawati dalam program Cicalo News Pada hari ini saya berkesempatan Mewancarai Ketua BKK dari SMK Negeri 1 Cikalong-Kulon Yang pada kesempatan ini Sebagai tuan rumah pelaksanaan Seleksi Kilang Plekstronik Malaysia Yang terlaksana atas kerjasama Dengan peta sukses mandiri utama Boleh diperkenalkan terlebih dahulu ibu? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Yaya Selaku Ketua BKK dari SMK Negeri 1 Cikalong-Kulon Ijin bertanya ibu Bagaimana proses kegiatan ini dilaksanakan Kayak para peserta harus mempersiapkan Apa saja untuk kegiatan ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan ini Kita sebagai tuan rumah Untuk pelaksanaan seleksi dan interview Kilang Plekstronik Yaitu suatu perusahaan yang khusus menerima para alumni Perempuan Untuk nantinya bekerja sebagai operator produksi di kilang tersebut Ada pun yang harus dipersiapkan Itu pada dasarnya hampir sama Dengan peseratan yang lain Yaitu harus ada KTP, ada KK, ada akte, ada ijasa Kemudian ada kartu vaksin Dan terutama ada surat izin dari orang tua Baik Jurusan apa saja yang boleh mendaftar untuk kegiatan ini? Ya Ada pun jurusannya itu bisa dari jurusan mana saja Bahkan dari sekolah menengah atas pun bisa Hanya tentunya sekolah tersebut harus bekerja sama Atau sudah MOU dengan PT SMU Oke Kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan di SMK? Alasannya kenapa? Hal ini tentunya kenapa harus gitu ya Karena memang kan SMK itu merupakan Setiap tahun itu merupakan Apa namanya suatu lembaga Dimana menghasilkan banyak para lulusan Yang memang harus bekerja gitu Seperti kita tahu bahwa yang namanya SMK Pasti ujungnya itu ingin bekerja Ada bekerja, ada berwirausaha Atau melanjutkan Nah Alhamdulillah kerjasama kita dengan PT SMU Ini merupakan sebagai media Yang bisa menghantarkan para alumni Untuk bisa langsung bekerja Terutama bekerja untuk ke luar negeri Dalam hal ini ke Malaysia Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini apa Ibu? Ya Tujuannya itu tentunya Untuk bisa menyalurkan para alumni Dari tiap sekolah yang sudah ber-MOU dengan PT SMU Di Kabupaten Sianjur itu sudah ada beberapa SMK Yang sudah ber-MOU dengan PT SMU Dan tentunya ini sangat membantu Jadi tujuannya itu untuk menyaruhkan para alumni Khususnya yang perempuan Oke Kerjasama apa yang Ibu harapkan Dari diselenggarakannya kegiatan ini Dan apa harapan Ibu ke depannya? Ada pun harapan dan keinginan kita Sebagai para ketua BKK Dari masing-masing SMK itu tentunya sama Jadi kita ingin selalu menjalin Silaturahmi yang tertuang dalam TUMU Dengan perusahaan-perusahaan Baik itu yang memberangkatkan ke luar negeri Atau yang bekerja untuk jalan negeri Oke Terima kasih atas ketersediaan waktunya Ibu Mungkin itu saja Jangan lupa tonton terus video kami Untuk mendapatkan informasi lainnya Pak Cicalol kembali lagi bersama saya Rasyi Rahmawati dalam program Cicalol News Pada hari ini saya berkesempatan Mewancarai salah satu pembimbing Dari sekolah SMK Negeri 1 Bojong Picung Boleh diperkenalkan sampai dahulu? Perkenalkan nama saya Tisna Perwakilan dari SMK Negeri 1 Bojong Picung Untuk kesiapan pesertanya Terutama ya Yang sudah berumur 18 tahun Fisiknya sehat Untuk berkasnya Semua dokumen lengkap Terima kasih Bapak Atas ketersediaan waktunya Mungkin itu saja Jangan lupa tonton terus video kami Untuk mendapatkan informasi lainnya Berita selanjutnya Pada hari Rabu 7 Juni 2023 Pukul setengah 8 pagi Sampai dengan selesai Yang bertempat di SMK Negeri 1 Cicalol Setelah melaksanakan kegiatan penilaian Akit tahun atau PAT hari ketiga PAT ini diikuti oleh Seluruh siswa sisi kelas 10 Dan kelas 11 SMK Negeri 1 Cicalol Yang dimana kelas 11 Melaksanakan PAT ini Secara luring di sekolah Dan kelas 10 secara daring Di rumahnya masing-masing Kegiatan ini diawali dengan Radaris bersama Lalu pengisian absensi Dan dilanjut dengan mengejarkan Soal ujian Berita terakhir Datang dari kegiatan penerimaan Peserta didik baru Atau PPDB tahun 2023 Tahap 1 hari kedua Yang bertempat di kampus SMK Negeri 1 Cicalol PPDB tahun ini Diikuti dari berbagai sekolah Menengah pertama Yang ada di kecamatan Cicalol Dan sekitarnya Serta pemimpin di setiap sekolahnya Masing-masing Kegiatan PPDB tahap 1 ini Dimulai dari tanggal Tanggal 6 Juni Sampai 10 Juni 2023 Dari pukul 8 pagi Sampai 2 siang Terdiri dari Dimana terdapat jalur khusus Yang terdiri dari Jalur jonasi, afirmasi, prestasi Dan jalur perpindahan anak guru PPDB kali ini Para calon peserta didik Akan diverifikasi dokumennya terlebih dahulu Setelah itu Melakukan tes lokal Yang diladakan oleh pihak sekolah Kemudian Dilanjut dengan Penginputan data Para calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Cicalol Pada tahun ini Menampung kuota PPDB sebanyak 570 orang Dan juga Bapak Aji Samnuddin Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Berharap Semoga Kedepannya Siswa-siswi yang lolos Di SMK Negeri 1 Cicalol Menjadi siswa yang baik Sehingga mereka bisa lulus Dan mencapai tujuan Serta cita-citanya mereka Halo Sobat Cicalo Kembali lagi bersama saya Amatul Dalam program Cicalon News Pada kesempatan kali ini Saya sedang bersama Salah satu narasumber Dari acara kegiatan PPDB tahun 2023 Boleh Pak diperkenalkan Terima kasih Nama saya Aji Samnuddin Saya selaku ketua Dalam kegiatan PPDB tahun 2023 Di SMK Negeri 1 Cicalol Oke Pertanyaan pertama Pak Untuk PPDB tahun ini Ada berapa tahap? Sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan Olinas Pendidikan Kita melaksanakan Sebanyak dua tahap Tahap pertama Dilaksanakan Dari tanggal 6 Sampai dengan tanggal 10 Juni Dan tahap dua Dilaksanakan Dari tanggal 26 Sampai dengan tanggal 30 Juni Untuk kuota yang diterima SMK berapa? Dan sedangkan yang daftarnya Ada berapa? Kita menetapkan kuota Sebanyak 16 rombol Atau sejumlah 576 siswa Nah untuk sampai saat ini Yang daftar untuk tahap satu Di hari kedua ini Sudah mencapai angka 400 orang Kalau total semua keseluruhan Yang sudah daftar? Yang keseluruhan Kita belum bisa memprediksi Karena memang kita Sesuai dengan yang terdaftar Di kita dulu Tetapi kalau melihat animo Dan minat masyarakat Yang mau melanjutkan Ke sekolah kita Tukas M1 di kalung kolon itu Kurang lebih sudah di atas 700 orang Selanjutnya Apa harapan Bapak kedepannya Untuk para calon persetadik baru? Harapan kita semua Dan harapan lembaga Mungkin kita bisa menjaring Siswa-siswi Yang lolos di SMK 1 Sikolongkulon Nanti menjadi siswa yang baik Siswa yang berhasil Sehingga mereka bisa Lulus dan nanti mencapai Tujuan sesuai dengan cita-cita mereka Nah untuk tahap 1 sendiri itu Dimulai dari jam berapa Dan apa yang harus dibawa oleh peserta? Sama prosesnya kayak gimana gitu Tahap 1 ini disebut juga Sebagai jalur khusus Yang terdiri atas Jalur prestasi Jalur afirmasi Jalur perpindahan Anak guru atau pegawai Kemudian disabilitas Kemudian juga Jarak terdekat atau jonasi Ini sesuai dengan Jadwal ya Kita dilaksanakan dari tanggal 6 Sampai dengan tanggal 10 Kita melayani Dari jam 8 Sampai dengan jam 2 Atau jam 14 Sokut Indonesia Barat Di tahap 1 sendiri itu Ada Ada beberapa Kegiatan kayak input data doang Atau sekolah yang sama tes? Kita menyelenggarakan Yang pertama mungkin Verifikasi data dulu Atau verifikasi Dokumen ya Setelah itu kita melaksanakan Kegiatan tes Tes lokal Atau tes kita di Sekolah HUS Sampai sekolah Setelah tes Anak-anak langsung Input data Ya Dan setelah input data Mungkin mereka selesai Proses pendaftaran Untuk tahap 1 Tinggal mereka menunggu Kelulusan Saja Ya betul Oke baik Oke baik Mungkin itu saja Informasi yang dapat Saya sampaikan Berita tadi Menutup program Cicalo News Pada hari ini Saya Jana Sojana Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Channel Cicalo TV Untuk mendapatkan Informasi lainnya Cicalo Dolar Sampai jumpa